hai oke guys selamat pagi ini kita tadi di bawah karena terlalu dingin di sini jadi kita males untuk megang kamera tapi ini satu ekor kita dapat ini di jaring yang di sana nah ini dia guys yang kita dapatkan tadi di bawah dan sekarang kita lihat jaring yang sebelah sana ayo ada pergerakan kayaknya itu guys akhirnya kita dapat di hari kedua oh mantap itu guys burung yang sama kah beda oke guys oh mantap itu ada yang datang itu kita menjauh dulu jadi dari jaringnya guys targetnya udah sudah datang semua ini karena yang di jaring yang sebelah sana ini kena jaring yang di bawah ini dia guys ya dua ekornya masuk karung dulu nanti kita eksekusi oke pagi-pagi sudah dua ekor ini buburu basi panggung mantap aduh memang asli gunung ini dingin sekali guys guys apinya nggak boleh padam nanti kita lanjut lagi oke guys ayo kita coba hunting dulu lumayan lanjut lagi guys lumayan lanjut lagi guys belum ada yang datang lagi guys belum ada yang datang lagi guys lumayan lanjut lagi oke guys kayaknya kita mau turun dulu nih terlalu dingin nggak tahan kita disini nunggu-nunggu guys sepertinya ada target itu guys oke 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 guys jaring kita dapat point lagi nih itu juga ada point tadi nah ini dia point kita satu senapan sudah empat ekor ini point kita disana juga mantap yuk nanti burung apa namanya nih guys ada yang tau nggak ini kita dapat apa dua ekor tekor-tekor api itu satu ini satu yang ini apa namanya dong yang ini tempang tempang burung tempang nggak tahu kalau obah sekadar nanti kita buatin sambal ini empat ekor nih kita mangkoreng buat lauk makan siang oke oke saatnya kita bante mari kita eksekusi dia oke guys kita sudah sholat zuhur sekarang kita musti rahat masak mau makan nah ini dia nah ini dia burungnya sudah kita bersihin tinggal kita mau goreng buat sambal nasi sudah matang ini nah tinggal kita buat lauknya baru makan nah itu dia lagi sholat di goreng dulu itu guys nah ini dia intinya ini ini nih bumbu-bumbunya ada garam ada cabai rasi penyedap bawang putih satu siung bawang merah dua bungkul ini nih daun jeruk tiga lembar saja yang kecil-kecil biar gak dominan yuk kita sok-kosok dulu mau matang kayaknya itu guys pokoknya kita gak bawa wajan jadi kita pakai panci aja untuk menggoreng pokoknya panci disini adalah serbaguna sudah cukup oke guys sambal kita sudah jadi nah udah kecoklatan itu guys tinggal dia masukin sambalnya matang mari kita makan setelah itu oke guys masukin dulu sambalnya ini sudah kering hilang mental nih lihat nih apakah kalian gak ngiler dagingnya seperti ini coba kita cobain apakah mantap ini aja guys porsi kuli oke guys lapar banget ini sudah lewat jam makan makan kita pakai kerupuk kak ini kita amankan dulu mari makan sobat hunter itu yang kau pejulu pastilah gila aku ambil saja ini ada sambal aku ambil ada kerupuk mantap bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirah aduh dingin dingin habis makan bikin kopi kita terima kasih Tadam! Amin di namah sakriku. Daging tegukurnya mantap! Tadam! Kita dapat 4 ekor. nanti kita pelihara sakit nah ini dia guys burungnya 4 ekor mantap kan ini galak banget yang saya pegang itu yang lain gak ada yang galak ini dia oke sabar ya masak 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 sakit sakit bikin luka nah mantap kan burung kita nanti kita pelihara saatnya kita bikin kopi soalnya air kita sudah mendidih oke guys sambil istirahat sebelum kita mulai berburu kita ngopi-ngopi ngerokok dulu mantap milik dulu guys aduh udah mulai dingin datangnya ini ya kalau mendung disini dingin banget guys sesuai namanya ainyat kalau bahasa nasionalnya ainyat itu artinya air dingin tapi bukan airnya aja yang dingin cuaca disini dingin banget guys ada yang ketangkap kah di bawah ada oke guys ayo kita lihat ada yang nyangkut di jaring kita itu waduh jalurnya agak sulit juga waduh jalannya guys aduh pakai jalan tebing-tebing segala oke kita turun dulu guys ternyata jarang yang di atas ada itu poinnya guys yang ini dulu mana dia ini yang namanya bunglor mana itu kok mirip kayak kopi-kopi itu kayak yang oh kayak yang tadi pagi nah itu ada bunglornya guys berarti disini tiga ya ada yang disana satu guys nanti kita ambil ini dulu mantap patah ekor poinnya ternyata guys ini yang si pala ngebet untuk mendapatkan bunglor nih guys satu ini katanya kalau lebih pagi dapat mau ngajak kita pulang ini dia ini dia guys terkukur apinya ini mantap tapi banyak tanaman berbisa disini guys aduh nah ini dia tanaman yang berbisa itu guys nanti kalau kalian ke hutan ingat-ingat ya bentuknya jangan sampai tersentuh ini sakit kayak di sengat kena jengking oke guys ini bedanya cukup terjalan hati-hati ya mas itu licin soalnya saya hampir jatuh tadi kita melihat juga jaring yang di atas barangkali sudah ada poinnya tuh dapat tiga ekor 4 ekor dong itu satu di belakang mantap mantap ada laut kita nanti guys oke guys tadi di jaringnya dapat lagi jadi 4 ekor yang kena jaring sama ini 3 yang sudah kita bersihin nah dan itu poin senapan satu ekor lagi jadi 5 ekor yang kita akan goreng malam ini thank you nah nasi kita bentar lagi matang juga guys sekarang kita buat lauknya dulu ya tadi kita sweet ada yang mau dibakar ada yang mau yang bakar ada yang mau digoreng jadi yang menang goreng ya kita akan goreng nanti guys mari makan guys mari makan guys kita review dulu sambal tekukurnya ini dia sambal tekukur apinya ini basah aja selamat menang Bali mari mari harus sambal kasih Hai kamu review dulu Hai semangat aku bener-bener kan gua antur tubuh bulung daging terpukur apinya mantap guys huh ya 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 tidak selamat menikmati selamat menikmati disini adakah mas mana yang disana bunglor setekor yang disini sekarang burung apa ada tegukur api disini cuma satu ekor tidak bisa ke sana itu dia guys kerabinya terima kasih terima kasih oke ini sekarang kita mau lepaskan ini kayaknya tidak bisa dibawa ini kita rilis wow thank you mas begitu kata burungnya guys mari kita sarapan ay piuma kanya di luar selamat menikmati selamat menikmati kita sudah 2 hari 2 malam disini saatnya kita pulang tak tahan soalnya dingin banget disini kita sudah melewati bukit teletabis guys pulang kita tak tahan terlalu dingin disini guys disana sudah mulai kabut apakah ini tandanya white wall kerakan menyerang bahaya ini karena kita tidak membawa dragon glass ini dia perjalanan kita buat pulang guys ini asap paling kuat tasnya saja cuma berisi karpet sama min setan kabutnya di bawah jarak pandang cuma 10 meter bahaya ini guys kalau tidak hati-hati kalau turun soalnya kita tidak lihat tumpuan kita oleh ilalangnya guys ada ayam hutan hijau tadi guys di depan kita dia mau cari tuh sama kawan oke guys begitulah konten kita pada kesempatan kali ini setelah kita bermalam selama dua hari dua malam kita disana kita mendapatkan beberapa burung yang kita masak disana dan ada beberapa burung pula ini yang kita mempelihara di rumah oke sobat hunter sebelum kita berpisah jika kalian suka dengan video ini maka silahkan di like dan jika kalian ingin menonton video yang lain dari konten ini maka silahkan di subscribe dan jika kalian ingin men-support channel ini maka silahkan komen and share video ini see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax